sakitu sakitu ini lampu asli dari motor tersebut chip lednya sih agak kegeser dikit sih karena kejeduk lem kejeduk itu apa ya mentok lem sedikit jadi dia sebenernya ini ini kan segini aslinya dia cuma segini jadi kegeser dikit lednya tapi ya hasilnya segitu aduh sorry kegoda dikit led asli ya seperti biasa sahabat-sahabat ya di depan kita sudah ada paket reflektor jadi dengan colos saja yaitu M8 King tipe led V2 nah tipe M8 King led V2 gitu ya karena kalau V2 ini lampu aslinya itu led bukan tipe H4 bola bukan tipe H6 jadi led gitu ya oke sekaligus pemberitahuan kepada yang punya barang barangnya sudah selesai tinggal pelunasan kasih alamat lengkap langsung kirim sebentar ya ini power supply ini enggak kendor nih cabut ya oh ya ini kendor power supply ini bawa barangnya sudah selesai tinggal pelunasan langsung kirim kasih alamat lengkap sekalian ya ini di posisi yang seperti biasa ya seperti info yang terbaru kemarin sudah kita infokan sekarang kita infokan kembali permintaannya itu turbo SE RHD ya AE bulat kristal namanya ya ini warna merah mintanya ya tuh maaf ya ini siang jadi enggak begitu terlihat jelas kalau malam dia lebih jelas karena ini panas lagi panas menterang atau panas banget tercampur dengan cahaya matahari ya AE bulat kristal warna merah DE nya biru atau demon atau devil eyes nah ini kalau kita deketin sih lebih jelas ya kalau agak jauh dia agak buram ya karena cahaya matahari ya untuk AE bulat kristal sendiri bisa memilih biru putih merah seperti ini biru dan gimana stok yang ada juga silahkan konsultasi di whatsapp kita saja untuk posisi di lampu dekat aslinya ini bisa RGB seperti ini kita tes sedikit dulu ya bisa juga led aslinya masih kita tanam jadi masih masih kita pergunakan ya di informasi yang terbaru kemarin ini lebih baru lagi ini contoh warna hijau ya hijau ini kita picit biru dia biru nah ini biru kanan kiri biru bisa biru berkedip bisa diam juga bisa atau sebelah biru merah merah biru dibalik semuanya bisa sangat mudah sekali ya atau putih juga bisa untuk siang hari desain putih bisa nah jadi gak pakai lampu originalnya gak pakai proji ini juga bisa berfungsi sebagai senja dan lampu tamat juga kalau warnanya selain putih ya hijau kuning misalnya atau hijau biru ya jadinya ya ya senja masuknya gitu ya tapi lucu juga ya keren juga ya kalau kita lihat-lihat gitu ya oke kembali ke mode hijau kita taruh untuk RGB senja dan lampu utama nah ini ada saklar kecil terpisah ini untuk led originalnya disini saklarnya kecil kita tes dulu ya led original nah ini led original nah ini led original kita menghadap kesana sedikit hasilnya seperti itu sedikit banget ya tuh ini lampu original motor ini ya tuh sedikit banget ya sedikit banget ya nah oke kita tahu ya kita lihat sekalian tampilan belakang ini untuk reflektornya itu original tapi second bisa request original dan baru nah oke ya bisa request original dan baru second juga bisa dengan harga berbeda tentunya kalau posisi original baru ya lebih mahal lah gitu ya udah jelas ya nah kalau yang second itu biasanya nah ini kan ada penutup karet tuh kanan kiri kadang tidak ada satu kalau nggak ada satu nggak ada dua nggak ada ketiganya kita bikin tutup sendiri tapi untuk lubangnya masih berfungsi seperti semestinya nah gitu ya ini penampasan 1,2,3 originalnya dan dibawah masih ada satu nah ada pokok kecil ya kenapa pokok ya tuh ini aslinya di tengah-tengah ini kalau kita lurusin ini sama ini di tengah tuh lurus ya karena ini bodinya emang bentuknya seperti ini selain itu waterproof ya selain penampasan semuanya waterproof oke ya jelas ya nah kita taruh di sini cakep juga ngomong-ngomong ya hijau, merah, biru lucu jadinya tapi kembali sih suka-suka warna itu ya oke seperti biasa ini disini tuh agak kita buat panjang sedikit ya tuh sekitar 40 cm takutnya nanti di dalam kepala reflektor ini nggak muat itu bisa ditaruh di dasi kalau muat di jadinya satu dilepuk begini juga bisa soket 4 pin seperti biasa bisa untuk mengecek ya tuh ini kabel coklat untuk motor ini kan senjanya coklat nyalakan ini ya tuh ini untuk pening selenoid kalau dia bunyi cetrek-cetrek berarti berfungsi nah ini bunyi lampu bawahnya ini lampu dekat rocinya nah ini ya tuh semuanya berfungsi ini bisa untuk mengetes untuk mengetes di dalam reflektor ini semuanya berfungsi gitu ya oke kita jelaskan ini juga saklar yang kecil juga sudah ada soketnya tinggal dilepas gini masukin lagi bisa oke ya gimana sih kalau pesan pakai reflektor jadi tinggal colok saja untuk MEK V2 nya untuk harga tergantung pocinya ini ada soket 4 pin masih ada terusannya sebentar ceng 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 oke ini dia ini perlengkapan dari paket reflektor jadi tinggal colok saja yaitu MEK V2 nya seperti biasa ini ada relay dan seek ring nah ini namanya seek ring ya si seek ring ini nanti ditaruh di aki di bagian belakang yang hitam negatif yang merah positif dicolokkan kaki nah udah nempel kali ke sini panjang 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 ini yang 4 pin pasangannya di sini nah kita colokkan 1 2 3 masuk nah sekarang tinggal ini satu kabel ini ke sini nah ini ada segini ini apa aja sih nah ini ada soket aslinya motor tersebut yang tadinya nempelnya di sini nah berhubung ini kena bobok sedikit ini ya jadi terpisah gini ya ini nanti dicolokkan fungsinya untuk lampu jauh positif lampu jauh jelas ya lampu jauh proginya nah ini ada saklar sudah ada soketnya juga ini mau ditaruh kanan boleh kiri boleh tapi kebanyakan orang-orang ditaruh kiri ya jadi di holder aslinya itu di bawahnya ada tembok klakson di bawahnya klakson di lem shred dan yang satu lagi di bawahnya atau di bawahnya gini boleh atau di sampingnya gini juga boleh shred di lem pakai plastik steel sedikit atasnya sedikit tunggu 20 menit beres nah ini ada satu lagi yaitu kabel coklat ini di sini shred ini ada soket 3 pin tapi isinya 2 kabel yaitu warna putih dan coklat ini untuk out contact kita ngambil dari sini untuk di motor ini di kepala kalau dibuka nanti kan ada soket seperti ini tapi dia warnanya biru biasanya kita nggak punya warna biru kita pakai yang putih yang warna biru dilepas terus ditanjem 1 1 selesai udah oke jelas ya cara pasang nempel kabel ke aki ini colok soket originalnya di sini dan colok soket di sini di dalam kepala motor tersebut selesai sekarang kita tes sebelum kita masukkan ke dalam dosnya ya kita juga dokumen ya untuk memastikan guys bahwa barangnya ini berfungsi ya ini negatif satu lagi ini positif ntar kita pakai ini dulu untuk ambil out contact di sini ini aja lah yang positif di coklat ya nah dia kalau di colok ini langsung nyala ya jadi itu kontak ini untuk senja untuk RGB sendiri ini juga bisa di off dari sini sebenarnya tapi sih nggak begitu jadi poin sih ini di off aja bisa sebenarnya itu mau nyala yang originalnya tadi yang putih bisa putih di off bisa ada saklarnya ini dinyalanya juga bisa tapi ini ikut kontak jadinya ya hei warna pink juga lucu guys entahlah suka-suka kalau warna suka-suka guys kalau warna oke ya ini untuk saklar proginya yang dekat di sini nah ini ya tuh ini kita on dia on dia proginya oke ya gampang ya tuh ini off ini on ini off ini on kalau lampu cawung dari sini tadi dari sini ini kita cabut dulu ya cabut cabut nah ini lampu cawungnya dari sini yang kabel kuning ini eh mana tadi oh kuningnya mana oh sebelah sini guys sorry nah ini ya tuh oke ya gampang ya oke tuh cahaya mungkin kita sambung di posisi malam saja ya oke sudah kita tes sudah kita cek semua gak ada yang kurang semuanya berfungsi oke jelas ya kepada yang punya barang ini pemasangannya tinggal tempel kaki dan tempel soket depan beres cukup mudah ini dia ya nah ini seperti ini ya oke oke untuk harga silahkan di whatsapp kita saja yang ada di bagian tentangnya ya oke ini kemana ya tadi ya ke Kalimantan lagi ya oke untuk sahabat-sahabat di Kalimantan dengan orang yang selamat selebih cuan yap oke kita packing kita sudah menyiapkan dosisi biasanya kita dusnya double ya dus kecil ya dus kecil itu nanti ini di di double pakai dus besar nah dus kecil dulu nanti dus kecil di dalam dus besar remote nya sudah kita masukin oke yang ini kita udah mau kita sudah mencoba kita sudah mencoba yang lebih banyak tapi mungkin ditambah kita boleh lihat terus mencoba kita sudah mencoba untuk mencoba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Cakep ya Slate Udah